Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini dan video ini Dimana Ratu Adil sangat menegaskan Kita itu sangat berharga di mata Tuhan Kita sangat berarti di mata Tuhan Seringkali kita sendiri itu meratapi hidup kita, meratapi diri kita Entah ada yang bilang, apa mungkin saya tak berguna Ada yang bilang, kenapa saya seperti ini Ada yang bilang, kenapa saya jadi hidup sendiri seperti ini, keluarga seperti ini, dan lain sebagainya Masih banyak sekali orang-orang yang meratapi dirinya sendiri dan hidupnya Dan kali ini saya mau menegaskan Seturut dengan penegasan Ratu Adil Bahwasannya kita adalah pribadi yang berharga dan bernilai di mata Tuhan Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis supaya kamu tidak gagal paham Kita itu sebenarnya adalah pribadi yang berharga dan bernilai di mata Tuhan Hidup kita itu sangat berharga sekali di mata Tuhan Kenapa kita hidup, kenapa kita ada, kenapa kita menjalani kehidupan kita Semuanya itu semata-mata menunjukkan kemuliaan Tuhan Tapi seringkali di antara kita atau banyak orang-orang yang meratapi dirinya sendiri Sebenarnya kalau difikir-fikir meratapi hidupnya dan meratapi diri sendiri Itu sebenarnya nggak etis Kalau orang Jawa bilang nggak elok Karena apa? Kamu itu sudah diberi kehidupan oleh Tuhan Kamu diberi nyawa Kamu diberi suatu kuasa untuk berkuasa di bumi ini Tapi kenapa kamu hanya hidup meratapi dirimu sendiri Kenapa kamu hidup hanya untuk meratapi hidupmu sendiri Ada suatu lagu Suatu lagu entah kamu udah denger lagu ini atau belum Lagunya seperti ini gila-gila Bulu yang terkulai Takkan dipatahkannya Dia akan jadikan indah Sungguh lebih berharga Sumbu yang telah pudar Takkan dipadamkannya Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaannya Itu adalah suatu lagu Suatu musik Suatu lagu Yang menunjukkan bahwasannya Hidup kita itu sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan Kalau kita maknai lirik-liriknya ya Bulu yang telah pudar Takkan dipatahkannya Bulu yang telah pudar Bulu yang sudah putus dari Inangnya dari sumbernya Itu tidak dipatahkan Tapi apa Dirancang Tuhan Untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga Itu itu ibaratnya kita Kita ada di dunia ini Kita telah patah Patah dari surga Patah dari Tuhan Kita turun di dunia ini Walaupun kita bagikan Bulu yang patah Tapi Tuhan Tidak mematahkan kita Tuhan merancang setiap kita Setiap pribadi kita Dirancangnya Untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga Dan seperti lagu ini juga Sumbu yang telah pudar Takkan dipadamkannya Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaannya Kalian kalau pernah lihat sumbu Sumbu api Kalau kalian pernah Kalau orang Jawa itu bilang tintir Kan ada sumbunya Sumbu api Dan ada api Kayak lilin itu ada sumbunya Yang sudah mulai padam Sudah mulai pudar Kayak sudah mulai mati Tapi Tapi Tidak dimatikan oleh Tuhan Tapi Tuhan Menjadikannya lebih terang lagi Dijadikan lebih besar lagi Lebih terang Semua itu Semata-mata Untuk membuktikan Kasih karunia Tuhan Untuk memuliakan Nama Tuhan Sama dengan hidup kita Kita Walaupun hidup di dunia ini Kita jangan sampai Cahaya kita mati Jadilah terang Seperti sumbu tadi Sumbu tadi sudah mulai mati Sudah mulai padam Tapi Tuhan tidak membiarkannya padam Tuhan menjaga sumbu api itu Supaya tetap terang Sama Kita harus lebih dekat dengan Tuhan Kita harus jauh bercahaya lagi Demi Tuhan Dan kita harus bisa bangkit dari Kemiskinan kita Untuk menjadi berkat Bagi orang-orang yang membutuhkannya Semuanya itu Semata-mata Untuk Kemuliaan Tuhan Karena apa? Tuhan Tuhan adalah suatu pribadi yang sangat mulia dan termulia Nama Tuhan Nama Tuhan Di atas Segala nama Nama Tuhan Mengandung kekuatan yang Full power Full kekuatannya itu Full penuh Tiada nama yang sebanding Dengan nama Tuhan Nama Tuhan adalah Sempurna Tapi Seringkali kita Meratapi hidup kita Kita anggap kita Nggak berharga Kita anggap kita Nggak bernilai Kita anggap hidup kita itu Gini-gini aja Nggak ada kemajuan Hidup kita itu Hancur Gelap Suram Banyak sekali Argumentasi Argumentasi Orang-orang yang ada di luar sana Itu menyalahkan dirinya sendiri Dan menyalahkan hidupnya Padahal kalau dia melakukan itu Menyalahkan diri sendiri Dan hidupnya Secara langsung Atau tidak langsung Dia menyalahkan Tuhan Tuhan yang sudah Menghidupkan dia Tuhan sudah menciptakan dia Kalau dia menyalahkan dirinya sendiri Dan menyalahkan hidupnya Itu sama saja Dia menyalahkan Tuhan Maka dari itu Video kali ini Saya mengajak kamu Jangan pernah ratapi dirimu sendiri Jangan pernah ratapi hidupmu Mari bangkit Mari bangkit Mari bangkit Jadi pemenang di hidup ini Jangan kalah dengan keadaan dan situasi Jadilah terang untuk kemuliaan Tuhan Maka dari itu Jangan lupa Like dan subscribe video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih